Orang yang berilmu, dia menganggap ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, puasa, dan haji. Tapi dia bekerja bersungguh-sungguh dan betul-betul amanah di dalam pekerjaannya, profesional dalam pekerjaannya. Itu ibadah yang agung, insyaAllah. Itu orang yang berilmu. Waktunya kerja, ya kerja. Ya, saya seprofesional. Kata Rasulullah SAW, Allah itu cinta kepada seorang hamba kalau dia bekerja, dia profesional. Dia pengen dicintai oleh Allah. Saya sekarang waktunya bekerja. Lalu saya seprofesional dalam pekerjaan saya. Untuk merealisasikan hadis tersebut. Ya sudah. Profesional, tidak masalah. Kemudian setelah dia bekerja, dia gunakan waktunya untuk ibadah. Kata sebagian ulama, kalau kamu sudah selesai dari urusan duniamu, berdiri lah untuk menghadap kepada rohmu. Makanya orang yang berilmu itu, dia memandang bahwa amalan yang paling utama itu sesuai dengan tugas waktu masing-masing. Ketika dia kerja, amalan yang paling utama adalah amanah dan betul-betul profesional dalam pekerjaan. Ketika dia mendengar adhan, amalan yang paling utama adalah menjawab adhan. Dan dia pun juga bisa melihat, kalau misalnya bertemu dua amal, mana yang harus didahulukan. Dia harus lihat, ini wajib, ini sunnah. Didahulukan yang wajib. Sholat berjamaah di masjid, wajib, betul. Tapi masalahnya kita sudah berjanji kepada perusahaan, bahwa kita kerja sampai jam sekian. Tapi itu tidak keluar dari waktu sholat. Istirahat jam sekian, oke. Kalau gitu saya ikuti istirahat, selesai, sholat itu berjamaah. Sesuai dengan jamnya. Tidak bertabrakan? Tidak. Selama waktu sholatnya tidak keluar dari waktunya. Kalau orang yang tidak punya ilmu, lagi kerja, keluar. Ngapain? Sholat. Belum waktunya, Pak. Ini setengah jam lagi kok. Eh, sudah azan. Ini beramal tanpa ilmu. Karena sholat di awal waktu itu bukan kewajiban, tapi keutamaan. Paham tidak, Pak? Iya. Sementara dia sholat berjamaah syaratnya bukan di masjid. Yang penting berjamaah. Nanti saya selesai dulu kerja. Mau berjamaah bareng-bareng sama teman-teman. Bisa? Bisa. Itu kalau punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, Ya begitu nasibnya, Pak. Tidak bisa menimbang mana yang harus didahulukan, mana yang. Nah, disinilah. Kita beribadah itu harus pakai ilmu. Jangan sebatas apa. Anda melihat, kalau tukang bas, kuliah bangunan itu, kerjanya capek, Pak. Capek enggak? Digaji sehari berapa? Seharusnya ribu. Kontraktor, cuma lihat-lihat. Eh, itu tuh. Eh, itu tuh. Eh, itu tuh tuh. Duitnya gede enggak, Pak? Gede. Hah? Nah, itu dia. Kalau kontraktor, kerja dengan ilmu. Tukang bangunan, kerja pakai tenaga. Demikian pula beramal soleh. Kalau kita beramal soleh hanya sebatas paket tenaga, capek habis ilmu apa? Pahala kurang. Tapi kalau kita beramal dengan ilmu, kita paham. bagaimana saat-saat yang besar pahalanya. Bagaimana saat-saat yang besar pahalanya? Mana yang lebih utama dan yang lainnya? Makanya yang antum tanyakan itu, karena akibat fenomena, munculnya beribadah tanpa il, jadilah seperti itu. Sekarang kalau ada orang, Masya Allah, Ustaz, tapi dia enggak pernah ngaji, Ustaz. Ya, Masya Allah, bersungguh-sungguh cari dunianya, bekerjanya, sampai ngelambur aja, dikejar-kejarnya. Ini namanya berlebihan. Ini masuk dalam babi yang lain gulu. Berlebihan dalam mencari dunia. Mencari dunia boleh dalam Islam? Oh, dianjurin. Mencari nafkah dalam Islam? Dianjurin, Pak. Bahkan Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, usaha apa yang paling utama? Kata Rasulullah, itu hasil usaha tangan sendiri, dan setiap jual beli yang mabrur. Itu yang paling bagus, kata Rasulullah SAW. Cari duit, silakan. Asal halal, enggak masalah. Ya, mencari nafkah memang bukan ibadah. Kalau memang niatnya betul-betul mencari nafkah, mencari darjah-darjah yang halal, ibadah agung itu, Pak. Bukan ibadah biasa. Antum misalnya jual baso, dorong sana-sini capek, Masya Allah. Capeknya antum mengugurkan dosa. Ya Allah, hari ini cuma dapat segini. Sedihnya antum, seberang mengugurkan dosa. Luar biasa, kan? Luar biasa. Itu kalau kita betul-betul ikhlas.